Intro Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Ayub Sektianto Dalam buku renungan Teens for Christ Dengan judul, Dapat Dipercayai Berdasarkan 1 Korintus 4 ayat 1-5 bersama saya Christian Adipamungkas Sebelumnya, mari kita berdoa Rasa syukur kami ya Tuhan kepadamu, kami naikkan atas kebaikan dan cinta kasihmu Juga pada saat ini ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan firmanmu Disitu juga kami mengimani bahwa Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami Mampukan kami untuk boleh mengerti sabda Tuhan dan untuk melakukannya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin Teens yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah 1 Korintus Pasal 4 ayat 2, saya akan bacakan untuk kita semua Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai Teens, Erich Fromm, seorang filsuf dan psikolog namaan pernah menyatakan demikian Hanya orang yang memiliki kepercayaan di dalam hatinya yang dapat dipercaya orang lain Kalimat ini menegaskan bahwa baik di dalam relasi pribadi maupun komunal Kepercayaan adalah syarat utama yang harus ada Dalam konteks teamwork, dapat dipercayai adalah syarat utama Kepercayaan itu berkaitan erat dengan integritas Satunya kata dan perbuatan Kepercayaan lahir melalui teladan nyata Tidak dapat diminta tetapi diberikan Ketika kita percaya bahwa kita adalah orang yang dapat dipercayai Lalu menunjukkannya melalui tindakan nyata Orang pun akan memberikan kepercayaan kepada kita Teens, Paulus adalah seorang rasul yang pernah berada dalam posisi tidak dipercaya Konflik internal di jemaat Korintus berujung pada terpecanya jemaat menjadi beberapa kelompok berdasarkan fanatisme kepada rasul Masing-masing kelompok mengaku yang paling benar sekaligus menuduh kelompok lain keliru Menghadapi persoalan ini, Paulus merasa perlu bertindak dengan hikmat Maka secara konsisten ia membuktikan perkataannya melalui tindakan nyata Ia terus berusaha untuk membangun jemaat Korintus sebagai jemaat yang mau saling percaya Bukan saling curiga Saling mengasihi, bukan saling menghakimi Sebagai pemimpin ia menjelaskan dirinya sebagai pelayan Kristus yang bertanggung jawab Memberitakan rencana Allah bagi dunia Sebagai pelayan, ia mampu membuktikan kesetiaannya dan ia dapat dipercayai Sebagai rekan kerja dari rasul yang lain, ia menghormati mereka sebagai sesama pelayan Allah yang juga dapat dipercayai Tins, dimanapun kita berada, dalam relasi dengan siapapun, di tengah peran apapun Sikap percaya dan dapat dipercayai adalah kunci Cara menjadi orang yang dapat dipercayai itu sederhana Secara konsisten, satu padukanlah perkataanmu dengan perbuatanmu Lalu ulangi hal ini terus menerus Mari kita berdoa Ya Tuhan, firmanmu mengingatkan kami bagaimana kami boleh menumbuhkan karakter Kepribadian kami untuk menjadi orang yang bisa menjaga kepercayaan Bisa dipercayai oleh orang lain Karena itu ya Tuhan, kami mau Mengendalikan dan memakai perkataan dan perbuatan kami ini selaras Kami menjadi orang yang berintegritas Apapun yang kami katakan itu juga boleh sejalan dengan apapun yang kami perbuat Biarlah Engkau yang menolong kami dalam tumbuh kembang kedewasan iman kami ya Tuhan Sehingga kami boleh tetap bertumbuh di dalam firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Tins, demikianlah rendungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama